Saya nasihatkan pertama, luruskan niat kalian. Niatkan supaya perkawinan kalian menjadi ibadah. Karena Allah. Karena banyak amalan kelihatannya duniawi. Tapi dia menjadi amalan akhirat, berpahala dengan sebab niat yang baik. Bihusnin niyah. Bahkan sebaliknya, banyak amalan yang kelihatannya amalan akhirat. Tapi dia berubah menjadi amal duniawi. Tidak berpahala, bahkan berdosa. Karena niatnya tidak baik. Bihus bisu id niyah. Karena itu, kamu luruskan niatnya. Niat ibadah kepada Allah SWT. Dan saya juga ingatkan, kepada pengantin yang sudah lama. Yang barangkali dulu niatnya belum lurus. Belum betul. Saya anjurkan niat kembali. Memperbaharui niatnya. Mentajididkan niatnya. Membetulkan niatnya. Mentajidkan niatnya. Supaya sisa, sisa perkawinannya itu. Diberkahi oleh Allah SWT. Yang kedua. Terimalah istri anda. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada padanya. Terimalah suami anda dengan segala kelebihan dan kekurangan apa adanya. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Ada cacatnya. Sej hai lagi. Tidak ada istri yang dingin. Tidak ada... Terima kasih.